Selamat pagi, ini adalah headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Suristiwa Pemirsa, kawasan Simpang, Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau ramai dan padat ataupun dipadati kendaraan saat musim libur panjang. Rekai Saludu Lintas pun diterapkan situasional untuk mencegah kemacetan. Selangkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Devi Syafira di Gadok Bogor. Devi, selamat pagi, bagaimana situasi di Gadok Bogor saat ini dan apa saja Rekai Saludu Lintas yang diterapkan di sana? Ya Marvin dan juga Pemirsa, situasi saat ini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau ramai dan cenderung padat. Yang mana kepadatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B dari arah Jakarta. Meskipun padat ataupun cenderung padat seperti itu Marvin, namun tidak sampai membuat kemacetan ataupun ketersendatan yang signifikan. Dan kalau berbicara mengenai Rekai Saludu Lintas sampai dengan pagi hari ini yang sudah diberlakukan adalah Rekai Saludu Lintas Ganjil Genap yang mana tadi diberlakukan pada pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Yang mana jika nantinya ada kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak berplat genap karena pada hari ini tanggal 2 seperti itu maka akan diarahkan putar balik di Simpang Gadok. Kemudian juga rencananya Rekai Saludu Lintas Ganjil Genap ini juga akan diberlakukan pada sore hari yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat di pos Gadok, Ciawi. Sementara untuk Rekai Saludu Lintas lain ya seperti One Way maupun Contraflow ini bersifat situasional jika nantinya terjadi peningkatan volume kendaraan lalu lintas yang signifikan maka tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan. Dan kalau kita melihat sampai saat ini yang hanya diberlakukan adalah ganjil genap yang mana tadi sudah diberlakukan hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita melihat prediksi pada puncak arus yang terjadi pada hari ini yaitu tanggal 2 Juni 2023 yang mana baik ke arah Bogor seperti ke tempat wisata Taman Safari kemudian juga Taman Wisata Matahari dan lain sebagainya ini diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan juga diprediksi sebagian kendaraan arus balik ataupun yang menuju ke arah Jakarta juga terjadi hari ini. Untuk itu diimbau kepada para pengendara ataupun pengguna jalan untuk menaati rambu lalu lintas dan juga menaati aturan-aturan seperti Rekai Saludu Lintas yang diterapkan serta mengecek kendaraan baik dalam kondisi prima dan juga kondisi kesehatan para pengendara itu sendiri dalam keadaan baik. Sementara demikian Marvin kembali ke Anda. Terima kasih untuk informasi langsung dari kawasan Gadok, Bogor.